Selamat siang, kali ini Kopos Media sedang berada di Universitas PGRI Semarang, di mana Fakultas Teknik Universitas PGRI Semarang sedang mengadakan acara Expo Technical Fire. Di samping saya sudah ada dua narasumber, boleh dikenalkan? Nama saya Muhammad Fadzul Falah, sebagai penanggung jawab dari acara Expo Technical Fire 2016, kemudian di samping saya ada, kalau saya dari Pem Fakultas Teknik sendiri, jadi saya sebagai Ketua Pem Fakultas, nama saya Bagus Tiawandri Prakus Somba. Saya mau bertanya nih Mas, bisa diulaskan mengenai acara Expo Technical Fire yang diadakan oleh Fakultas Teknik Universitas PGRI Semarang? Terima kasih, jadi seperti ini, Universitas PGRI Semarang untuk khususnya Fakultas Teknik sendiri, itu kami mengadakan ulang tahun teknik yang pertama kali, meskipun usia kami sudah dua tahun, namun untuk acara ulang tahunnya sendiri, ini adalah the first anniversary. Begitu, jadi kami untuk yang pertama kali, menyelenggarakan acara Expo ini dengan tema, wujud sebuah inovasi untuk masa depan yang dinamis. Dari tema tersebut, kenapa saya mengambil tema tersebut? Karena kita sebagai seorang teknik yang akan menjadi seorang engineer nantinya, itu akan menghadapi sebuah masa depan yang tidak pernah kita tahu, apa masa depan itu seperti apa, masih misteri, jadi itu kita anggap sebagai sebuah hal yang dinamis, tidak statis, tidak datar, tidak flat. Bagaimana tanggapan peserta dari acara ini? Untuk kalau tanggapan peserta, para peserta memang sangat antusias sebenarnya, namun hanya beberapa yang bisa menghadiri ini, karena memang pada bulan April ini banyak fakultas-fakultas teknik di daerah Semarang, maupun di Jawa Tengah yang mungkin mengadakan acara Expo di kampusnya masing-masing, jadi yang bisa menghadiri pun, ya tidak terlalu banyak juga, namun mereka juga, mereka juga sangat antusias, mereka bangga, mereka menanggapi ini semua dengan sangat positif, untuk itu kami sebagai tuan rumah, sebagai yang membuat acara, kami sangat berterima kasih kepada para peserta yang mau menghadiri ini, dan ikut membantu untuk meramaikan acara tersebut seperti itu. Nama saya Abdelawaran, saya selaku Ketua Umum Forum Komunikasi Mahasiswa Teknik Sipil Indonesia di periode 2015-2016, di sini saya berterima kasih sekali kepada Technical Fair Universitas PGRI Semarang, yang telah mengundang Forum Komunikasi Mahasiswa Teknik Sipil Indonesia, untuk hadir dan menyumbangkan beberapa hasil-hasil karya dari mahasiswa sipil Indonesia. Harapan dari Panitia untuk acara ini itu bagaimana? Harapan kami selaku Panitia, kita istilahnya, sebenarnya acara ini yang pertama kali merupakan sebuah ujian, istilahnya kalau di sebuah dunia persilatan, kena ikan sabuk, jadi acara ini adalah sebuah ujian, di mana kita semua dari Panitia itu bekerja keras, siang dan malam, 24 jam on fire, jadi kita diuji kekompakan, kemudian secara keikhlasan hati, ketabahan ketika menerima sebuah cacian mungkin dari orang-orang lain yang menganggap, wah kok banyak kekurangnya dan sebagainya, tapi kita tetap harus fight, kita harus jalan bagaimana acara ini harus terselenggara, dan sampai akhir tetap sukses, dan membuat peserta, dan kemudian para pengunjung itu istilahnya cukup memuaskan. Harapannya ke depan semoga Technical Fair Universitas PGRI Semarang tetap terus jaya dan terus ada dan FKMTSI selalu ada. Mungkin itu saja, ya, itu tadi liputan di acara Expo Technical Fair yang diadakan di Universitas PGRI Semarang. Sekian dari saya, saya indah dan segenap tim kerja Kopos Media melaporkan. selamat menikmati